Oke, Halo semuanya, disini saya, DCTX Tricks, ingin menunjukkan trik bagaimana memainkan stick fight the game multiplayer lokal tanpa kontroler stick. Ya, itu yang itu. Kita harus tahu bahwa stick fight the game ini, saya hanya menggunakan input joystick untuk pembelajar lain, except player 1, player 1 bisa menggunakan kontrol ini, saya tidak mengubah kontrol di sini, jadi defaultnya hanya seperti ini, ya, jika kita bisa menggunakan apa-apa saja, oke, satu-satunya yang Anda harus download sebelum menggunakan trik ini adalah virtual controller, ya, trik main di sini, virtual controller adalah aplikasi, itu gratis, Anda bisa cari di deskripsi video, ada link untuk download virtual controller, itu gratis, dan sebenarnya di mana-mana saja, jadi, tidak apa-apa yang illegal di sini, hanya mencoba untuk mengubah yang ini, ya, klik, oke, hanya mengubahnya, satu-satunya, kemudian, kita selesai, kemudian kita harus menunjukkannya, seperti ini, melalui administrator, kenapa? karena beberapa butang akan tidak akan diaktifkan jika kita tidak menggunakannya sebagai administrator, jadi, kita mempunyai beberapa pilihan dan kontrol, tentu saja, untuk membuka pilihan ini, ada input dan output, input adalah aplikasi yang akan menggunakan output di sini, untuk input, kita hanya akan menggunakan keyboard, karena saya sudah menggunakan oleh player pertama, dan output akan menggunakan Xbox 2, ya, mengapa kita menggunakan Xbox 2, Xbox One, uh, menggunakan sebagai kontrol untuk player 1, jadi kita hanya menggunakan Xbox 2, kontrol virtual dari Xbox 2, kemudian klik ini, sampai status ini sudah siap, kemudian, jika Anda ingin, jika Anda ingin, jika Anda ingin, jika Anda saya ingin menipu, penimpi kalian sendiri, kami juga ingin menggunakan sangat cepat, kita mempunyai banyak buton untuk output XBOX 2 buton A untuk jump, kita gunakan untuk jump, jadi Icing in buton X untuk atas dan ya, banyak buton left stick untuk bergerak, plus mean strike untuk horizontal dan plus vertikal untuk bergerak kita juga gunakan sebagai right stick, jadi kita bisa aim saat bergerak kita tidak akan menggunakan arrow case, karena itu juga digunakan untuk player 1 dan kita tidak akan menggunakan WASD karena buton itu juga digunakan untuk player 1 oke, jadi kita sudah selesai dengan quick bending jadi kita sudah selesai untuk quick bending oke, mari kita lihat yang ini lagi left bumper untuk jump gunakan buton I kemudian buton X untuk atas dan buton O kemudian di sini, untuk pertahanan kita akan menggunakan trigger left menetapkan ke 100% ketika saya menciptakan B kemudian saya menunjukkan ketika saya menunjukkan buton B oke oke, sudah selesai oh ya, sebenarnya kita tidak membutuhkan stick kita bisa menggunakan T-pad jika Anda ingin menggantung dan bergerak pada saat yang sama hanya menyimpan ya kemudian mencoba melayang kita akan mencoba melayangkan game ini dari sekarang jangan mengubah kembali kemudian ya hanya bermain jadi lebih baik untuk mencoba oke masuk kembali ke game coba mencoba mencoba oke di sini adalah player 1 kita mempunyai keyboard dan mouse seperti yang Anda lihat bagaimana dengan controller 2 untuk controller virtual yang kita sudah set wow kita sudah sangat bagus kan? saya bisa bergerak menyerang ya yang bagus ya yang sebenarnya saya tidak menggunakan keyboard ini coba mencoba ini untuk membuat game baik oke terima kasih sekarang Anda bisa bermain game multiplayer ini karena menggunakan controller lain baik dan terima kasih 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 dan terima kasih bye terima kasih